Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silahkan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya! Dengan adanya potensial upside yang begitu besar khususnya di equity market begitu ya, seperti apa selera kapital melihat sektor-sektor potensial begitu ya untuk tahun depan, kemudian juga B-cap sepaka masih jadi favorit atau justru mungkin kelari ke sedikit small cap begitu yang mungkin dari sisi pertumbuhan akan jauh lebih ekspansif. Seperti apa nih untuk melihat diversifikasi ke depannya nih Pak Fajar? Automatically kalau marketnya sedang setelah mengalami krisis, pasti yang bergerakkan adalah kemampuan di chips dulu, baru mid cap dan not small cap. Dan kalau misalnya investor asing juga masuk, dia pasti lihat benchmarknya pasti mana yang index movers, yaitu adalah blue chips. Jadi saya rasa pergerakannya masih akan didominasi oleh blue chips. Dan kalau kita lihat beberapa bank, beberapa konsumer, beberapa telco, dari yang kapitalisasi besar itu masih mungkin masih sekitar 20-30 persen lagi dari harga peak yang dia pernah capai di tahun 2020 awal. Jadi dominannya mungkin akan ke sana. Tidak berarti bahwa mid cap dan small capnya itu tidak akan mengalami kenaikan, karena mereka juga pada saat mengalami penurunan terutama di bulan Maret, itu turunnya mungkin sampai ada yang 60 persen atau lebih, atau bahkan ada yang 70 persen. Jadi saya rasa sih seharusnya semuanya akan bergerak secara bersama. Oke, kalau dari sisi sektor Pak? Kalau kita sudah ngomong IHSG sekarang 5.500, mau balik lagi ke 6.300 misalnya. Terus kita 15 persen sudah pasti itu akan didominasi hampir seluruh sahamnya. Hampir seluruh saham yang ada secara merata. Oke. Secara sektor ada yang spesifik mungkin diperhatikan? Atau masih melihat seperti apa nanti pemberitaan? Atau mungkin menjadi favorit nanti ke depan? Karena kan ada beberapa banyak sektor yang cukup jadi pelatihan pasar begitu ya. Mungkin ada banking, ada mining, begitu ya. Seperti apa nih Pak? Bagaimana maaf, sorry. Oke, kalau dilihat dari sisi sektor seperti apa Pak? Sektor potensial? Oke. Pak Fajar masih bisa dengar suara saya? Di IHSG kita kan kalau komponen paling besar seharusnya banking ya, hampir sekitar 30. Bisa, bisa. Silahkan Pak. Ya kalau kita lihat dari sektor yang paling besar di IHSG itu kan perbankan ya. Perbankan is badly hit harusnya tahun ini. Dan harusnya mulai ada recovery mungkin tahun depan dan 2 tahun setelah itu. Jadi saya rasa harusnya akan menjadi perhatian dalam sektor perbankan yang terutama kalau telekomunikasi kan tidak terlalu kena dampak yang sangat signifikan di masa pandemik ini. Orang akan melihat juga infrastruktur tapi tergantung dengan anggaran pemerintah masih kecilan atau tidak. Orang wajibnya masih akan melihat penjualan dari properti dan sebagainya. Oke. Kedepan akan ada strategi seperti apa nih yang akan dilakukan oleh Selendra Capital? Karena menyasar digital kemudian juga menyasar milenial ini menjadi salah satu yang juga akan terus dicanangkan di tahun depan ya. Seperti apa nih Pak Progresnya Pak? Kami rucananya insya Allah di kuartal pertama atau paling lambat di kuartal kedua akan melancong aplikasi kita. Kita akan lebih banyak fokus kami membesarkan retail market kita karena komposisi retail investor kita yang langsung masih kecil walaupun tidak langsung itu cukup banyak yaitu ngawi Tokopedia. Jadi pesan kami bisa diberi Tokopedia selain di fintech-fintech yang lain kami ingin menjalin kerjasama lagi seperti dengan Tokopedia. Tokopedia-Tokopedia yang lain. Jadi fokus kami lebih ke digitalisasi, kekembangan teknologi, customer-centered city. Dari sisi produk kami tidak akan terlalu banyak diverikasi atau membuat produk-produk baru. Lebih memperkuat jalur distribusinya secara teknologi. Oke Pak Fajar, kalau dihitung dari tahun 2017 sampai dengan September 2020, Nisa Ilendra akan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar kurang lebih 115 persen. Nah kalau dihitung secara rata-rata pertumbuhan aset perseroan setiap tahun ini tumbuhnya 55,8 persen sampai dengan tahun ini. Seperti apa Anda menerapkan strategi atau kiat Anda untuk mencatat pertumbuhan yang cukup fantasis ini ya atau sebesar ini begitu ya meskipun di tengah kondisi pandemi? Yang pertama kita, pertama hasil yang dicapai itu lebih pertama dicapai oleh teamwork. Meskipun terdengar klise, tapi keingatannya memang demikian. Bukan sekedar klise, memang semua unit, semua bekerja dengan setujuan. Kami tiga tahun, empat tahun yang lalu kita mempunyai 20, saat ini kita ranking 9. Kita punya clear vision, kita punya yang kita komunikasikan ke semua karyawan dan kawarian bersama-sama dengan manajemen mempunyai satu tujuan. Kita juga memberikan kontribusi terhadap industri dalam hal ini ya kita ingin juga berpartisipasi dalam mengembangkan investor retail. Oke, investor retail menjadi sasaran di tahun depan begitu ya. Step up-nya apa saja Pak? Dan juga kalau melihat tahun 2021 nanti akan seperti apa nih market begitu ya yang dilihat dari sisi Sailendra sendiri? Pasar di tahun depan itu akan lebih menarik ya. Informasi dari para investor itu semakin dicari baik dari sisi produk, dari sisi mungkin dari pengelolaan, dari cara mereka memilih reksanera mana yang paling bagus. Sailendra ingin juga ada di semua platform, di social media atau di internet platform itu akan semua ada. Saya mungkin belum bisa menceritakan secara detail, tapi tentunya nanti akan bisa melihat dalam perkembangan di semester kedua tahun depan, eksistensi kami itu insya Allah akan ada di mana-mana. Sehingga bisa memberikan akses kepada para investor, terutama investor retail jilainnya. Oke, kalau dilihat kan tahun ini ada perubahan dari risk appetite begitu ya para investor tadi Anda katakan bahwa secara performa juga mungkin yang part of risk income atau pasar uang jauh lebih perform gitu di tahun ini karena jauh dari uncertainty begitu. Apakah risk appetite-nya ini juga akan berubah di tahun depan begitu jadi jauh lebih moderate atau jauh lebih agresif begitu mungkin yang akan terlihat dan yang mulai dijadikan strategi dari awal nih oleh Sailendra. Seperti apa kalau melihat potensial untuk appetite investor gitu ya mengingat ada berbagai macam asertenti yang sebenarnya sudah cukup meredah. Sepertinya apa Pak Fajar? Mungkin untuk tahun depan itu kami akan membagi dalam dua semester ya. Mungkin di semester pertama itu mereka akan lebih moderate dibandingkan konservatif di tahun ini dan di semester kedua tahun 2021 itu akan lebih agresif seiring dengan kalau misalnya semua cerita vaksin, Semua coronavirus ini sudah sudah prime secara benar. Jadi saya lihat akan terbagi tahun depan itu akan terbagi dua. Terutama dari sisi sentimen dan pergerakan volatility itu harusnya akan lebih banyak di semester pertama dibandingkan semester kedua. Semester kedua itu harusnya lebih stabil. Ini in terms kalau kita ngomong volatility dari pergerakan IASG ya. Akan banyak shifting mungkin daripada investor yang tahun ini lebih banyak memindahkan dana mereka ke market untuk investor yang baru ya. Kalau investor yang lama mungkin mereka kalau investor di awal tahun tidak menangkapkan deposisi di tengah tahun tentunya mereka masih akan mengalami loss. Seharusnya tahun depan itu akan break even. Jadi saya rasa dengan alasan-alasan tersebut volatility itu kenapa juga akan tinggi di semester pertama ya. Karena beberapa alasan itu baik fundamental, baik consent, sentiment, psychological factor, dan investor semua untuk numpuk dalam semester pertama. Ada produk baru mungkin yang disiapkan begitu ya ketika membaca pasar ini begitu di tahun depan akan seperti apa? Berapa banyak kira-kira produk yang akan ditawarkan, di launching gitu oleh Sailendra, Pak Fajar? Seperti saya katakan tadi kami mungkin fokusnya bukan membuat produk baru tapi lebih mengkombinasikan produk-produk pasar modal dengan produk aselansi dan produk-produk yang lainnya. Jadi feature benefits-nya yang kita akan mungkin coba kita tingkatkan. Begitu juga service. Jadi fokus kita lebih ke optimizing dari produk kita dengan mengkolaborasikan dengan berbagai industri yang lain, menggunakan digitalisasi, dan juga meningkatkan pelayanan kepada nasabah-nasabah kami. Oke, untuk target-target Pak sampai dengan penghujung tahun ini dan juga proyeksi tahun depan begitu ya. Untuk AUM sendiri aset under management seperti apa, begitu dana kelolaan juga seperti apa, dan juga pertumbuhan jumlah investor ya, investor baru ataupun investor existing yang mungkin memperlebar portfolio-nya ya. Gambarannya seperti apa nih Pak Fajar? Untuk tahun ini mungkin AUMnya tidak akan jauh bergeraknya tinggal satu bulan, so basically kita cuma 20%. Tahun depan kita juga berencana menargetkan tambah 20%, namun dari sisi penetrasi terhadap investor retail kita punya target yang besar. Kami dari, melalui dari tokoh pilihan saja nasabah kami itu ada sekitar 250an ribu. Kalau kita berkaitan sama dengan marketplace yang lain atau dengan payment gateway yang lain, saya rasa nasabah kita kita targetkan akan eksponensial ya tambahnya untuk dari sisi pertumbuhan nasabah. Jadi, fokus kami tahun depan tidak terlalu mementingkan daripada pertumbuhan AUM secara besar seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, kita boleh ulang lagi Pak statement yang tadi begitu Pak untuk target AUM dan juga pertumbuhan dari jumlah nasabah baru. Begitu seperti apa Pak? Ya, kalau dari tahun depan target kami lebih ke penetrasi jumlah investor, lebih luas, distribusi retail, kami akan lebih banyak memfokuskan berkolaborasi dengan seperti kita lakukan dengan Tokopedia saat ini. Dan perlu dicatat dengan Tokopedia dalam 2,5 tahun ini, nasabah yang tidak langsung yang membeli reksadana kita itu melalui Tokopedia ada sekitar hampir 280 ribu dalam waktu 2,5 tahun. Itu juga besar sekali sehingga kita tahun depan itu tidak terlalu memfokuskan membuat produk-produk baru, tapi lebih memberikan benefit dari produk yang ada ke para investor, juga berkolaborasi tidak hanya dengan marketplace, juga kami ingin berkolaborasi dengan payment gateway dan fintech-fintech lainnya. Jadi temanya tahun depan itu lebih ke berkolaborasi dengan ekosistem fintech dan juga memperbaiki atau merubah sedikit komposisi aset kita. Kami ingin komposisi aset kita yang saat ini saham kontribusi 20% kita ingin tingkatkan terus selama 3 tahun ke depan sampai mencapai 35-40%. Jadi kedua adalah komposisi aset, mungkin itu dari kami. Oke, gambaran komposisi aset kemudian juga lebih kepada penetrasi begitu ya terhadap penyebaran juga untuk meningkatkan, walaupun tidak fokus terhadap peningkatan jumlah konsumen, tetapi awareness masyarakat terhadap portfolio investasi khususnya reksadana pun juga bisa terbangun di sini.